Bung Tawel pesimis soal peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinta Eeyong disebut begini. Pengamat sepak bola nasional, Bung Tawel berbicara soal seberapa besar peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, anak Asus Sinta Eeyong bakal melakoni 10 pertandingan guna membuka asa ke Piala Dunia. Tim Garuda yang diperkuat oleh pemain naturalisasi terbaru, Nathan Chuaon, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun dan Jay Izes itu berada di grup neraka. Berdasarkan hasil drawing di Kuala Lumpur, Malaysia, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Terhusus Australia dan Jepang sudah pernah berhadapan dengan Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Di mana Indonesia takluk atas Jepang dengan skor 1-3, dan disingkirkan di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah disikat Australia 4-0 di Stadion Jasim bin Hamid, Minggu, 28 Januari 2023, malam WIP. Anak Asus Sinta Eeyong masuk ke grup neraka, karena bakal berhadapan dengan negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia pada edisi sebelumnya, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kombinasi ideal lini tengah Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Tom Haye masih jadi kreator andalan. Timnas Arab Saudi menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berdasarkan jadwal, Indonesia akan bertandang ke negara kaya minyak itu pada tanggal 5 September tahun 2024. Dalam duel nanti, kedua pelatih, Roberto Mancini dan Sinta Eeyong bakal beradu strategi. Selain Arab Saudi, Jay Izes dan kawan-kawan juga menargetkan kemenangan atas penghuni grup C lainnya yakni Bahrain, China, Australia, dan juga Jepang. Meski disebut-sebut berada di grup neraka, Timnas Indonesia maju tak gentar. Tak ada yang tak mungkin disepak bola, pesan Erik Thohir, ketum PSSI, mengingatkan sekaligus memantik semangat seluruh pemain Timnas Indonesia. Mengarungi beratnya seluruh pertandingan, PSSI dan tim pelatih yang dikepalai Sinta Eeyong terus memoles armada tempur termasuk memburu pemain keturunan Great A via program naturalisasi. Terkini, Timnas Indonesia mendapat suktikan darah segar bernama Jens Raffen. Wonderkit Dordreh U21, Belanda, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan secepatnya akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski diproyeksikan guna menambah kekuatan Timnas Indonesia U19 di piala AFF U19 2024 yang mentas di Surabaya, Jawa Timur, dalam waktu dekat, tak menutup kemungkinan si Jangkung yang masih berusia 18 tahun ini juga akan diterjunkan di putaran ketiga kualifikasi nanti. Lini tengah, seperti laga-laga sebelumnya, masih jadi andalan. Poros ini tak hanya harus memenangi duel, mematikan aliran bola lawan, tapi juga bertugas memberikan banyak asis kepada lini depan guna mendulang banyak gol. Jika memang memungkinkan, para gelandang bisa menjelma menjadi striker dadakan guna mengecoh konsentrasi back-back lawan. Saat duel kontra Filipina di laga terakhir grup F misalnya, Tom Haye yang menjadi kreator dan motor serangan berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-32 via tendangan keras terukur dari luar kotak penalti. Pada laga yang mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta itu, Indonesia menang 2-0, di mana gol tambahan tua rumah dicetak Rizky Rido pada menit ke-56. Selain Tom Haye, STY juga punya sederet gelandang yang kemungkinan masih menjadi tumpuan di putaran ketiga kualifikasi. Bila masih menerapkan formasi 3-5-2, lini tengah akan diisi oleh Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, serta Asnawi Mangkualam. Membeludaknya pilir di posisi ini membuktikan betapa pentingnya peran para gelandang guna mengincar kemenangan. Menguasai lini tengah sekaligus memberikan peluang bagi Rafael Struik serta Ragnar Orat Mangun untuk menjebol gawang lawan. Di lini belakang, Tom Haye Cess, ditopang tiga back tangguh yakni Justin Hoopner, J.I. Zes, dan Rizky Rido. Jika masih kurang, STY masih punya banyak-banyak stok di lini tengah. Yaakob Sayuri, Ivar Jenner, Riki Kambuaya, Egi Maulana Fikri, dan Sain Patinama bisa menjadi alternatif. Dengan melimpahnya pemain di lini tengah, belum termasuk calon pemain naturalisasi lainnya, membuat Indonesia siap melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!